Intro Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa karirnya masih moncar meski telah pensiun. Terbaru, ia menerima penghargaan dari Presiden Singapura. Ia menerima penghargaan Bintang Darjah Utama Bakti Jemberlang dari Presiden Singapura Halimah Yaakob. Penghargaan itu diberikan Halimah Yaakob kepada Andika di Istana Singapura pada Rabu 10 Mei 2023 waktu Singapura. Dalam keterangan yang dikirimkan Andika, penghargaan Bintang Darjah Utama Bakti Jemberlang itu diberikan berkat peningkatan kerjasama militer antara Indonesia dan juga Singapura selama Andika menjabat sebagai Panglima TNI periode 2021-2022. Dikutip dari laman kemlu.co.id, latihan bersama yang dilakukan Indonesia dan Singapura selama Andika menjabat Panglima antara lain Safkar Indopura, Eagle Indopura, dan Elang Indopura. Andika juga dinilai berjasa dalam mengundang Angkatan Bersenjata Singapura ikut dalam Latma Supergaru Dasil di Batu, Raja Sumatera Selatan pada tahun 2022. Seusai menerima Bintang Kehormatan, Andika beramah-tamah dengan Presiden Halimah Yaakob, Menteri Pertahanan Singapura Ang Enghen, dan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Laksamana Muda Aron Beng. Mantan Kepala Bin Jenderal Purnawirawan Abdullah Mahmud, Hendro Priyono ikut menampingi Andika. Penghargaan yang diterima Andika dari pemerintah Singapura ini bukan yang pertama kalinya. Pada Juni 2022, Andika menerima penghargaan pingat jasa gemilang atas konstribusinya memajukan kerjasama antara TNI Angkatan Darat dan juga Angkatan Darat Singapura.